frog fish ini sumpah real jarang banget setau gua ini dia ikan payal iya muara muara kan dia ini kan bisa nempel di kayu gitu ya iya siripnya itu jadi kayak kaki jalan jalan murah 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 terlalu murah sumpah ini kan cantik keren dan ini terlalu murah terlalu murah sumpah kalau misalkan kita gak punya itu bisa kasih ikan udang mau ikan udang mau ya karena kan dia butuh mengikis pertumbuhan giginya kalau ikan mati udah mati mau dia mau dia hidup atau mati mau golden master dia ini import ini yang lokalnya wih trotot cakep cakep nah sekarang kita hajar belajar golden dollar lo ini idola gua banget golden dollar lo import lah ini mah iya jelas import bang gondrong pulang bang gondrong pulang hahaha nanti kita risu dia ikan 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 dan beginilah situasi kondisi kalau hari biasa bro bang gondrong lagi nagih-nagihin dia wih goceng cepat goceng cepat bang goceng bang goceng wih jadi enaknya kalau malam biasa ini memang tidak terlalu padat tuh jadi padahal baru jam 12an cuma memang untuk ketersediaan ikannya tuh beda dengan malam satu malam minggu karena malam satu malam minggu tuh para pedagang tempur dagang-dagang apa koleksi dagangan koleksi dagangan yang terbaiknya di bawah pasar dan kita coba mampir kelapa ke bang putra tuh dia mampir setiap hari ikan ikan yang rel ada di bawah sama dia dan dia tuh hampir gak ada libur eh hari ini didepani oleh siapa? kenapa? didepani oleh siapa hari ini? partner partner siapa? cope wih emang udah ini udah jadi enak pasar lagi dia udah kembali ke habitat cope ngomong lagi eh tadi juga ada sih ini ya siapa? Andricun Andricun bangun dong hati-hati di jalan bisa jual lagi kan? hati-hati bang iya Andricun lama gak ketemu juga ya? tapi mau jualan ya put? udah gak main ikan dia udah gak main ikan udah gak dagang ikan juga oh gak dagang ikan udah pensi kayaknya main perempuan parah lu parah lu eh kamu bujangan eh udah main wadun bujangan dia masih bujangan dia masih free belum laku dia belum laku sian banget obrol lah kadang mau kadang mau dan ini 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 ada frogfish narrow line puffer jenis puffer nya keren-keren dia ada ada retic 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 orang biasanya bener retic retic aja terus ada botia dia ada baung albino ada spot grouper gede eh kerapu totol kerapu totol kerapu totol spotted grouper jenis grouper emang jenis grouper dia iya iya kerapu jenis grouper grouper itu kan kerapu jenis-jenisnya keluarganya maksudnya nama keluarganya cuma kalo setau setau gue nih pribadi grouper itu kan yang bisa makan ikan segede badannya itu gulper oh gulper gulper kalau ini grouper salah gue berarti salah lupa gue juga gede aja anis grouper grouper iya spot grouper ini eee dia kedua setelah yang yellow ya yang yellow ini bumblebee bumblebee itu paling mahal paling mahal terkadang grouper kan iya nah kadang-kadang gue suka gampang lupa gampang inget tapi ini kedua lah ya ini ya ini justru yang paling murah meriah kedua setelah yang yellow ketika yellow itu gak ada pilihannya kedua oke ya iya masih bisa kedua karena hampir sama perawatannya pun perawatan sama belajar-belajar pakai yang ini dulu ini udah ini udah fresh water fresh water bisa dia fresh water sebenarnya jenis kerapu gak bisa bang tetap main garam ikan ini masih masih garam ikan secukupnya tinggal kapasitas aquarium aja sedikit ya iya tapi ketika dicampur sama ikan lain gimana bisa kan ikan air tawar pun kalau pergantian air pakai garam ikan iya iya buat netralin air juga terus dia ada golden dorado ada golden masyer ada hujetagar blida brown ada palmas ornak jadi mungkin yang dibawa itu selalu ada ikan yang rar dan dia dan bahkan ketitian kenai fish Aba-aba yang 40 cm kemarin ya 45 kurang lebih 45 kan Mungkin up kayaknya si terakhir ngukur 45 Itu dulu jual berapa? Itu 700 700 Murah ya Long keep tuh Long keep ya Karena dia yang size size 16 cm aja harganya kan bisa 200an kan Iya Lagi barang juga lagi gak masuk kan ya Lagi gak ada Kita aja silver red lah yang biasa dulu lah Silver red Ini yang termurah Gue mau tau harganya yang Ini ada 20 cm 18-20 Kena berapa sekarang? 75 Udah naik long? 75 ribu Udah ada kenaikan harga ikan kan? Karena kan seperti 50 ribu doang ya? Iya Ambilan juga dari bandar lagi naik loh Bukan Karena albino udah mulain mahal Iya albino apalagi Makanya saya kosong Iya naik ya Nah ini kalau silver rednya agar ini ada Ukurannya 23 kurang lebih Ini kayaknya berapa? Itu 85 85 85 Bentar lagi di atas cepet bisa nih Pasti Kalau udah begini harganya udah mulai menaik Tapi memang naiknya gak gitu banyak Gak dratis naiknya Gak dratis seperti turunnya ya Iya kalau turunnya mah banget Dan ini ikan yang harganya paling stabil nih Gak ada murah-murahnya nih Botia Ini size-nya ada gak 15? Yang 15 yang ini bang itu 17-18 Ini 17-18 kenapa ya? 85 ribu Tuh kan Gak ada turun-turunnya nih dia Kalau yang ini? Yang 15 65 ribu 65 ribu RTC kena berapa sekarang? RTC ada dua ukuran Yang ini 20 20 cm Kena 70 ribu 70 ribu Oke Masih standar harganya Kalau yang ini Lebih gede 24-25 ukurannya Ini kena 85 ribu 85? Iya Ini kayaknya mau Mau naik lagi harganya ini RTC Sebenarnya RTC patokan dari yang kecil bang Karena yang kecil jarang nih Iya Kalau dari petaninya yang kecil Banyak Hasilnya Rusak harga Iya Karena jarang kan Karena lagi ini udah mulai kosong Kosong ya Terus dia ada Florida Guard Florida Guard Ini termasuk yang gak boleh dijual belikan gak sih? Sekarang Yang larangan masuk Iya Setahu saya yang masuk spatula Sepatula Sepatula kena ya? Sepatula ya Florida Kayaknya masih aman-aman aja Kayaknya ya bang Kurang tau juga Cuma masih banyak di pasaran sih Tapi jangan pusing bro Yang penting lu beli aja Sebenarnya Lu hobi-hobi aja Kita gak suka ya Jangan lepas ke alam Itu aja sebetulnya Mau ikan apapun Ketika lu lepas di alam liar Itu akan merusak ekosistem Merusak ekosistem malam Florida Guard dengan Apa tadi? Sepatula Sepatula bedanya di moncong ya? Beda moncong Warna Sama maksimal size Maksimal size Kalau untuk Florida? Florida 60-70 udah gede banget Kalau spatula? Sepatula bisa 1 meter up Bahkan Bahkan 2 meter nyampe Ada ya 2 meter ya? Itu aja sih bedanya Ini berapa ini? Isi 2? Isi 2 40 ribu 40 ribu Hei 15 cm kurang lebih Terus yang biasa lagi Dia punya Kaviat Kaviat SB Ini kan-kan standar lah bro Banyak lah Tapi kalau kita enggak tanya Harganya enggak enak juga dong Soalnya ada yang perlu juga Berapa harganya deh? Itu 40 ribu ya? 40 ribu 40? 40 ribu 40 ribu Albino SB Yang platinum Yang platinum SB 50 50 Masih standar-standar aja lah ya Ya masih standar-standar aman Soalnya kalau kita mampir kelapaknya Bang Putra ini Kita akan Kalau gue ya bro Gue cari ikan yang langkanya Ini ada palmas Rayar Albino Ada balasak Dan yang keren ini Ada palmas Orna Palmas Orna kenapa berapa ini? Palmas Orna 150 Berapa? Nah ini rekomendasi deh bro Yang suka palmas Dan dijual cuma 150 ribu Ini lagi seger-segernya nih ikan nih Nah warnanya lagi terang-terangnya deh Ini cakep Spotnya bagus Spotnya bagus banget Dan cuma 150 ribu Size-nya ada enggak? 11-12 Kurang lebih 12 ada itu bang? 12 lah kurang lebih Dan cuma 150 ribu Dan ini termasuk yang ikan jenis palmas Yang harganya paling stabil ini dia Iya bener Tuh Dan baunya lambat Makanya ukuran gede pun Beda selisih sedikit Itu harganya jauh Betul 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 Itu juga ada balasak Ada hujeta Udah Terus Sebelum kita ke Golden Dorado Kita tanya Baung Albino Ah Alam kan ini? Ini Impor Cetakan Thailand Oh ini impor Bukan bohong kita Bukan lokal Mahal dong 175 ribu Enggak juga ya Size-nya juga lumayan besar Enggak Enggak mahal banget Maksudnya untuk ikan impor Enggak semua ikan impor mahal Jenis baung Gue pikir ini lokal Kalau lokal pasti mahal Kalau yang dapat lokalan Justru lebih mahal Iya kan? Iya Dan Golden-nya Albino-nya lebih Lebih terang Lebih kuning 107 ribu Terus masalah kirim-kirim Aman kan Bang Putra? Kirim-kirim bisa diusahakan Aman Oke Lu simen aja Yang suka-suka ikan predator Lu simen aja Nomor whatsapp Bang Putra Nanti Bang Copa kita masukin juga Nomornya kan? Kenapa? Bang Copa kita masukin juga Nomornya kan? Iya boleh masukin Boleh ya? Boleh ya? Soalnya dia mulai ke pasar lagi Mulai nama orang lagi Dan sekarang Ini yang betul-betul rare Rare Frogfish Ini sumpah rare Jarang banget Setau gue ini dia ikan Payal Iya Muara Muara kan? Dia ini kan bisa nempel di kayu gitu ya Iya siripnya itu jadi kayak kaki Jalan-jalan gitu Iya kan? Jadi kayak nempel kan? Iya Di batu, di kayu Makannya? Predator dia Bang Wuuuuh Klese Waiwan Predator kan? Iya Cere gitu makan? Cere, udang, cacing Dan ini langka Tipenya pasif Menunggu Bukan Bukan aktif Nguber Ini udah fresh water ini? Kalau dia perlakuannya sama kayak kerapu Sama ya? Garam ikan secukupnya aja Air tawar plus garam ikan Ini udah berapa lama lukip? Udah hampir sebulan Oh ya aman gak? Kelihatan dari kondisi ikan gak lepas lendir Iya Air bening Iya Soalnya kalau ikan lepas lendir bro Untuk ikan-ikan break itu kelihatan banget Dia jadi kayak Pada kayak panuan ya? Iya bener Di badan juga flek-fleknya kelihatan Iya Ya flek-fleknya kelihatan itu ikan Itu gak kondisi kan kayak gitu Ikan Itu biasanya paling mencolok itu di ikan ini Giant Travely Iya giti bener Giti kan? Giti gampang banget ke cirinya Gampang banget Tapi dia justru paling tahan Karena dia gak ada sisik Gak ada sisik ya Ini jual berapa ini? 150 150 ribu Teret Single tank atau? Bisa di tankmate Bisa tankmate ya? Tunggu gak diantung ya? Oh ini ga Hahaha Sampai nama youtube ya Aish Bang doni Ui Hei bos, sini bos Siapa itu katanya, culik Dan yang sudah subscribe, thank you banget Yang baru aja bergabung Ngeklik video ini Bergabung dengan culik lagi Thank you banget Dan jangan lupa di subscribe ya Dan ini ada frogfish Oh iya keren, keren, keren Jenisnya juga banyak bang, varian warnanya Oh banyak Kalau yang cenderung di muara dan ke sungai Yang coklat kayak gini, jadi aman Tingkat buat ke air tawarnya lebih tinggi, lebih bagus Tapi kalau yang udah ke laut lepas, yang ke tengah Lebih jereng warnanya Ya lebih cerah, kayak kuning, merah Itu hampir gak bisa Hampir gak bisa ya Garamnya harus tinggi dan harus asin Jadi memperlakukannya lu Bukannya ke breakish lagi Iya bener Kalau udah ke reef tank gitu kan Betul-betul air laut Kalau ini masih bisa ya Ini masih bisa disebut fresh water Bisa disebut fresh water Karena Bang Putra ini salah satu orang yang sangat-sangat telaten mengursi ikannya Terus ada retik juga Retik ada berapa jenis nih? Ada dua ya? Retik Retik satu kalau itu Eh gak, favor maksudnya Favor ada dua jenis Ini ya Itu juga jarang ada Narrow Linet Ini C3 Jual berapa C3? C3 100 Kok murah? Kenang kak? Harusnya tadi dipecah Karena bawaan banyak Kayak gabung aja Jual paketan Jual paket ya Kalau jual satuan berapa? Biasanya Kalau satuan biasanya 75 Buka harga bisa cepet bahkan ya? Iya bahkan bisa cepet Waktu yang size besaran aja Saya jual 200 Besaran dikit dari ini Kalau ini udah fresh water ya? Fresh water Bisa fresh water murni dia kan? Bisa fresh water Bisa Dia sama kayak retik Kalau yang biasa favoritinya hijau bro Ya green spotted itu yang paling Paling murah Umum murah meriah Mumpung di scene 3 Tuhan Cepet doang Murah 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 Terlalu murah Ini terlalu murah Sumpah Ini kan cantik Keren Dan ini terlalu murah Terlalu murah sumpah Nah ini retik Eh retik kan bisa gede banget Bisa Kalau itu narrow line puffer itu bisa gede gak? Dia di bawah retik size-nya Maximal size-nya Maximal size-nya Kalau yang afrika itu apa namanya? Afrika Pahaka Pahaka itu pahaka gimana? Pahaka buntal terbesar kedua Yang pertama? Setelah mbu puffer Yang asli sungai air tawar ya? Iya Paling besar mbu puffer itu Harganya juga besar Itu ada pahaka? Pahaka lagi kosong ya? Enggak Lagi gak megang Lu bro Kalau udah piara puffer nih kan Single tank Lu cari yang size-nya agak gede Lu pasti ketagihan Makannya apa sih dia? Bagusnya kasih yang keras-keras Kayak lobster Keong-keong kecil Kalau misalkan kita gak punya itu? Bisa kasih ikan, udang Mau, mau ya Karena kan dia butuh Mengikis pertumbuhan giginya Kalau ikan mati, udang mati mau dia? Mau Dia hidup atau mati mau Ini bisa gede juga kan ini? Bisa dia Terakhir saya paling besar Datang Itu 60 cm panjangnya Hah? 60 cm Lu pernah punya 60 cm? Pernah Tapi udah lakunya gak di pasar ya Laku berapa? Karena air Badannya sebesar ini Laku berapa itu? Itu 700 Murah bener Segede gini badannya Sekantong inilah diameternya lebih besaran lagi 60 cm panjangnya 60 cm Puja ya Itu udah sangat beringas makannya Cuma 700 doang bro Dijual Kalau ini laku berapa? Itu 80 ribu Eh laku berapa jual 80 ribu Ini udah fresh water juga? Udah fresh water Dia bisa gede nih bro Bisa gede Cuma bro nya lambat Kalau jenis puffer itu Susah ya Terus kita hajar Golden Master dulu Apa Spot grouper dulu Golden Master ah Golden Master Berat banget Golden Master Dia ini import? Ini yang lokalnya? Ini lokalnya ya Sebentar 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 Ayo dong Oh lebih terang ya Iya Dia sisiknya lebih Lebih berkilau malah Iya Lebih berkilau bro Pantulan pembiasan warnanya Lebih bagus Kelebihannya masir Apa sih? Masir buat tank mat bisa Buat Single predator pun bisa Karena dia omnivora sifatnya Dia predator juga ya? Iya Omnivora Mau dia makan ikan gede? Mau dia makan ikan gede? Mau Ikan mas Ikan yang sebesar badannya Dia hajar gak? Enggak Enggak Yang muat di mulutnya Yang muat di mulutnya dia hajar tapi ya Ini alam kan? Masih alam Masih tangkepan alam Kalimantan apa? Yang Kalimantan ada Yang Jawa Barat ada Ini kebetulan Dapetnya Jawa Barat Jawa Barat? Kalau Kalimantan Beda di warna lagi Lebih pekat lagi bang Lebih hitam? Banyak umuan gitu Oh Pembiasan Dan maksimal size-nya beda Masir ini bisa berapa ini gedenya? Kalau bicara di alam bisa 1 meter Iya Bener-bener Tapi kalau piaraan Mungkin 60-70 udah besar Udah besar Oh bener Mengkilau nya luar biasa Mengkilat gitu bro Ini size berapa? Ada 20 20 22 Harga berapa? 23 130 Udah aman ini kan? Aman Karena dia perenang yang ulung nih bro Lompatnya tinggi gak dia? Iya Nah itu Penyakitnya lompat Jaga-jaga kayak miara arwana aja Ditutup Lebih-lebih arwana sih kalau gue bilang mah Iya Lakitan dia Dia dilihat orang aja gerabakan Karena ikan berarus kan Ikan yang habitatnya diarus Sungai ya? Sungai berarus kencang Golden Master Lokal bro Cuma 130 ribu 130 ribu Buruan deh bro Terus kita hajar Spot grouper Dan ini ternyata jenis-jenis ikan karang Kerapu Wih Terut-terut cakep Cakep Dan dia tetep masih Dia bisa dicampur dengan ikan yang tawar Ini mamasnya cocok nih Iya cocok Mamasnya cocok nih Gabung ke arwana Pibas Dan kawan-kawan bisa Mungkin kalau di arwana Mungkin temen-temen sayang Karena masih lepar garam kan? Iya kan Iya kan? Yang saya tahu kalau arwana Toleransi ke garam Tinggi Tinggi Bagus Masih aman Kecuali jenis palmas ya bang? Oh palmas ya Palmas gak kuat Masih sama cana jangan Nah iya benar Palmas cana gak bisa ya? Jadi seperti pelakuannya Seperti lu Habis ganti air di tank Itu kan mesti kena garam Garam ikan Garam ikan Jangan garam dapur Jangan garam dapur bro Garam ikan yang kasar bro Rohiko masako jangan Itu malah dimasak Jadi laun Parah 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 Ini ada 20 cm ada ya? Lebih bang itu 23 cm 23 cm Jual berapa ini? Itu 85 ribu Cuma 85 ribu Lu bisa dapat ikan yang koren Ayo 25 ribu Cuma 85 ribu Nah sekarang Kita hajar Golden Dorado Ini Gidola gue banget Golden Dorado Import lah ini Iya jelas impor Ini bisa size besarnya sampai Satu meteran Golden Dorado bro Dia kalau udah gede Ini giginya terlihat ya Bener gak sih? Iya Gigi kasarnya terlihat Iya Tuh Ini size berapa? Itu sekitar 13-14 cm 14 cm lah Kurang lebih masuk itu Ini kalau bisa sih Piarnya mungkin lebih dari satu ya? Dia kalau sesama jenisnya gak galak kan? Sesama justru sesama dia Gini galak? Iya Iseng Sundul-sundulan Oh malah sundul-sundulan? Kalau sama jenis predator lain Gapapa Kalau wolfish? Wolfish Sesama dia masih akur Iya Kalau dia malah-malah Dia gak mau? Malah gak bisa Oh dia malah gak bisa? Salah gue berarti Dia gabungin gue liat tiger fish Tuh bagus Sama gue liat cocok Cocok, aman Cuma kalau Dibilang usil Lebih usil dorado Dibanding gue liat Oh Iya Mirip dia sama gue liat kan? Cocoknya buat untulan Ikan-ikan yang pasif Kalau dia nih Misalnya? Ya kayak jenis Ikan-ikan pasif Kayak Pibas Yang tipenya mojok Atau dutch Yang suka gosong Karena diusilin Jadi warna stabil Oh iya Gak cocok ya Iya cocok Tinggal ukur size-nya aja Cuma kadang-kadang Dupetnya gak cocok nih Karena harganya lumayan nih Ini size berapa nih? Size 14 cm Coba kenapa ya? Karena 750 Tuh kan Agak-agak mikir kita Tapi kalau gede keren banget ini Sisiknya kemasan Iya Kalau gede keren banget Mungkin temen-temen Mau yang liat gede Sekarang gak bisa Karena Kontennya GoFundi itu ada di Ininya ya Nah iya benar Di Megatengnya kan Ada kantor besarnya Ada kantor besarnya ya Itu ada Ada GoLiat juga Ada GoLiat Komplit itu ya Ini keren banget 700 ribu Kenapa? 750 750 750 ribu 750 ribu Nego-nego mungkin 700 kali Gatau deh Ya nego-nego kopi aja Nego-nego kopi gak bisa 50 ribu Aduh Pokoknya Kalau udah ngomongin Ikan-Ikan Langka Bang Putra ini sungguh-sungguh Menguasai Bahkan dia ada jacket atau topi Yang tulisan nokturnal Kalau gak salah ya Iya Kaos waktu itu Kaos Karena kemana ya? Lagi kotor kaosnya Anak malam Anak malam Anak malam Sebutin aja nomor Whatsappnya Bang Putra 08-111-38-7757 Nomor lu masih 11 angka ya? Eh 11 huruf Eh 11 nomor Iya 08-111-38-7757 Tuh kan Nomor lama itu kan? Masih nomor lama Wih Nomornya Cope Cope nomornya berapa ya? 08-22-15-05-6644 Tapi lu jangan deket-deketan gitu dong Jangan Biar masuk suaranya Gila-gila 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 Duit maaf Duit maaf Dan terima kasih Bang Putra Iya Sama-sama Bang Cope Bang Cope Terima kasih banyak Dan semoga video kita Ada manfaatnya Amin Dan buat temen-temen Jangan lupa Yang suka predator Nampir ke lepaknya Bang Putra Dan terima kasih banyak Apa yang lain? Dan terima kasih banyak